Sosok seorang remaja penjual jamu di Pekalongan baru-baru ini jadi viral di media sosial. Netizen rupanya bersimpati pada perjuangan sang gadis yang tak gengsi berjualan jamu demi membantu sang ibu. Inilah aktivitas pembuka pagi OP Windasari. Saat remaja seusianya bersantai di hari libur, gadis 16 tahun warga Banyurir Pekalongan Selatan ini justru harus tetap berjuang di saat luang. Menjajarkan jamu yang disiapkannya sejak pukul 3 dini hari. Usai mengemas jamu dalam botol, dengan sepeda tuanya, OPI pun siap berkeliling menjual jamu. OPI berkeliling ke hampir seluruh pelosok selatan Pekalongan. Meski menjalannya dengan hati yang riang, sepeda onter yang tak dilengkapi tiang penyangga diakui jadi beban bagi OPI. Ia harus menahan bodi sepeda bermuatan jamu saat melayani pelanggannya. Kenapa berjualan jamu? Pas itu kan mama ayah sakit tau kakini. Ini berarti pas menempati hari libur gitu ya? Iya. Berarti hari libur untuk isi jualan jamu. Jualan jamu. Sakit di kaki memang jadi kendala bagi rubiem, ibu OPI berkeliling menjajakan jamu. Wanita asal Solo ini memang sudah 25 tahun terakhir berjualan jamu keliling demi menafkahi keluarga setelah ditinggalkan suaminya saat OPI berusia 3 tahun. Kalau yang ini yang jualan jamu itu yang menyuruh itu ibu atau OPI-nya sendiri? OPI-nya sendiri? Gimana ceritanya? Saya tanya itu, Meski aktivitas berjualan jamu hanya dilakukan saat libur, netizen pun memberi perhatian pada sosok OPI, Wenda Sari. Terlebih OPI yang masih duduk di kelas 12 Madrasa Alia Hindayatul Atfal Banyurib mengaku tak malu meski harus berjualan jamu. Sejak kecil, OPI dikenal sebagai sosok yang mandiri. OPI juga membantu ibunya mencari nafkah dengan berjualan jajanan di rumah. Apanya sukses ke depan, bisa merubah itu yang lebih baik. Kalau mau OPI sendiri cita-citanya apa sih? Cita-citanya terlalu tinggi sih peramu gari, Pak. Peramu gari. Iya. Niat dan semangat OPI membantu ibunya memang tak setengah hati. Demi pendapatan sekitar 80 hingga 90 ribu rupiah, ia harus mengayu sekadaran berkeliling hingga lewat kera-kari. OPI pun menuai simpati dari pelanggannya. Belga mau kayak gini gimana? Ya, gak apa-apa, itu bagus, masih bagus. Jadi ini udah biasa di sini ya, Bu? Iya. Rasanya gimana bucahnya ini, Bu? Enak. Enak, ya? Meski penat menghampiri, semua dilakukannya demi bakti. Membantu sang ibu sekalibus mencari bekal untuk mengejar mimpi-mimpinya. Robi Bernadie, Pekalongan. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax